Tak seorang pun tahu dari mana datangnya bahaya kolam jiwa darah. Semakin banyak mereka tidak tahu, semakin besar pula rasa takut mereka. Kolam jiwa darah dipenuhi aura berbahaya. Sepertinya banyak orang yang menatap kita. Sungguh perasaan yang aneh. Apakah ini ilusi? Santong mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Aku juga merasakan hal yang sama. Selain bau darah yang pekat, aku tidak bisa merasakan apapun. Ki darah terlalu kental, sulit bernapas. Letnan itu mengerutkan kening dalam-dalam. Rasa ngeri di hatinya semakin kuat. Kolam jiwa darah itu sangat aneh. Suasananya sunyi-senyap, menimbulkan rasa takut di hati seseorang. Aura Huo Lingtian memang berada di bawah kolam jiwa darah. Feng Wuchen mengerutkan kening. Bau darah yang pekat juga tak tertahankan baginya. Dewa tertinggi, kami tidak tahu bahaya mengerikan apa yang ada di kolam jiwa darah. Kami tidak bisa turun dengan gegabuh. Letnan itu berkata dengan tergesa-gesa. Saudara Feng, apakah kita akan masuk ke kolam jiwa darah? Santong menatap Feng Wuchen dan bertanya. Baunya menjijikan. Kenapa kita harus turun? Jika kau ingin turun, turunlah. Aku tidak akan turun. Feng Wuchen memutar matanya. Santong tersenyum canggung. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang jika mereka tidak turun? Namun, pada saat ini, ki darah yang kental tiba-tiba berubah menjadi ular darah dan mengikat pengawal bayangan ilahi. Itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Dalam sekejap mata, barisan pengawal bayangan ilahi yang mengerikan semuanya terperangkap oleh ular darah. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tentu saja, bukan berarti pengawal bayangan ilahi tidak dapat menahan satu pukulan pun. Itulah sebabnya kekuatan ular darah tersebut sangatlah mengerikan. Semuanya, hati-hati. Letnan itu berteriak. Dia mengaktifkan kekuatannya yang mengerikan dan menghalangi di depan Feng Wuchen. Dewa tertinggi, kekuatan ki darah ini sangat mengerikan. Kita tidak bisa membebaskan diri. Seorang pengawal bayangan ilahi berkata dengan ngeri. Komandan pengawal bayangan ilahi berkata dengan ngeri, kekuatan ini setidaknya dari alam suci yang mulia. Alam suci yang mulia. Orang itu berhasil mencapai alam suci yang mulia. Letnan itu mengerutkan kening dalam-dalam. Kalau saja Letnan itu masuk saat itu, dia pasti sudah lama meninggal. Jangan bunuh orang-orangku, atau aku akan membuatmu memohon kematian. Jangan meragukan kata-kataku. Suara Feng Wuchen yang sangat dingin bergema di kolam jiwa darah. Mendengar kata-kata Feng Wuchen yang arogan dan mengancam, mata Ye Zichen berbinar. Di tengah genangan darah yang besar itu muncullah sesosok tubuh berdarah, diikuti oleh seseorang. Tuan tertinggi, itu dia. Sebagian besar orang mengenali orang ini pada pandangan pertama. Kaisar suci bintang delapan. Sepertinya kekuatan ini bukan miliknya. Itu milik orang lain, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Memang ada dunia lain di bawah kolam jiwa darah. Feng Wuchen mengamati pria misterius itu. Dia adalah pria parubaya dengan mata kosong, wajah pucat, dan bibir ungu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan, yang sangat menakutkan. Panglima Agung, kita bertemu lagi. Kau belum pulih dari luka-luka tiga tahun lalu, kan? Pria misterius itu menatap dingin ke arah kepala domain dan tersenyum jahat. Pandangannya akhirnya tertuju pada Feng Wuchen. Wajah sang jenderal besar berubah drastis. Kaulah yang membantai balai suci pertempuran surga. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Suaranya mengandung martabat yang tinggi dan otoritas yang tak terbantahkan. Aku sangat penasaran. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Tanya pria misterius itu dingin, mengabaikan pertanyaan Feng Wuchen. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tidak seorang pun yang memasuki kolam jiwa darah dapat keluar hidup-hidup, bahkan jika mereka berasal dari aulas suci dewa naga. Kata pria misterius itu dengan dingin. Niat membunuh yang haus darahnya menyesakan. Dia tampak seperti seorang kaisar suci bintang delapan, tetapi dia memberikan perasaan bahwa dia adalah seorang yang mulia suci. Oh, benarkah begitu? Feng Wuchen sama sekali tidak mempedulikannya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat membunuh Feng Wuchen. Bahkan pengendali yang lebih mengerikan dari dunia orang suci pun tidak dapat melakukannya. Selain karena penasaran, Feng Wuchen benar-benar tidak peduli dengan kolam jiwa darah yang kecil itu. Sebelum kita bertindak, aku harus mengingatkanmu bahwa kau telah melakukan pelanggaran berat dengan belajar dari Balai Suci Pertempuran Surga. Aku jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Jika kau membiarkan mereka pergi sekarang, aku hanya akan membunuhmu. Jika tidak, semua orang di belakangmu akan mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mendengar ini, lelaki misterius itu menyeringai dan berkata dengan nada menghina, aku tidak pernah diancam, bahkan oleh Balai Suci Dewa Naga. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Aku sangat berharap kamu akan mempertimbangkannya dengan saksama. Feng Wuchen mencibir. Pria misterius itu masih mencibir dan berkata, terima kasih atas kesempatannya. Setelah mengatakan itu, lelaki misterius itu melambaikan tangannya. Seorang pengawal bayangan ilahi melawan dengan keras dan dicekik sampai mati oleh ular darah itu. Zhou Hu teriak jenderal besar dengan sedih. Aula Suci Dewa Naga benar-benar bukan apa-apa. Pria misterius itu mencibir. Membunuh seseorang di depan Feng Wuchen sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Aku hanya percaya pada kekuatan. Pria misterius itu mencibir. Sekarang aku dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa kau dan semua orang di belakangmu akan mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Aku menantikannya. Pria misterius itu mencibir. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Feng Wuchen. Pria misterius itu tidak takut dengan Aula Suci Dewa Naga. Dapat dilihat bahwa orang di belakangnya sangat kuat. Feng Wuchen mengedarkan kekuatan jiwanya dan meraih mayat pengawal bayangan ilahi. Sebuah jiwa tersedot keluar dengan paksa. Di hadapan lelaki misterius itu, jiwa perlahan membuka matanya di bawah nutrisi kekuatan jiwa yang mendominasi. Kebangkitan. Wajah pria misterius itu berubah. Sang jenderal besar dan ratusan pengawal bayangan ilahi semuanya terkejut dan tidak percaya. Feng Wuchen ternyata bisa menarik keluar jiwa dari jasad orang yang sudah meninggal. Kemampuan macam apa itu? Terima kasih banyak kepada dewa tertinggi karena telah menyelamatkan hidupku. Jiwa Zouhu segera berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat kita kembali, aku akan meminta tetua agung untuk memurnikan pil penguat tubuh untukmu agar tubuh fisikmu pulih. Feng Wuchen menatap Zouhu dan berkata, Ya, Zouhu terharu hingga menangis. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu, bertobatlah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin meningkat tajam. Pria misterius itu mengerutkan kening dan berpikir, apakah anak ini benar-benar percaya diri. Bahkan jika Long Senghun dan yang lainnya datang, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Tidak peduli bagaimana pria misterius itu melihatnya, dia tidak menyangka bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan seperti itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa Feng Wuchen hanya menggertak. Feng Wuchen segera mengirimkan suaranya, Utusan. Bawahan ada di sini. Utusan ketertiban menjawab dengan hormat. Utusan dan master ketertiban tidak menghapus saripati darah dan tidak menghianati Feng Wuchen. Pinjamkan kekuatanmu padaku. Feng Wuchen memerintahkan melalui telepati. Tuan, bawahanmu akan mengendalikan tubuhmu. Kesadaranmu akan dikendalikan oleh Tuan. Utusan itu menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. Bagaimanapun, tubuh fisik Feng Wuchen tidak dapat menahan kekuatan utusan itu. Utusan itu sangat jelas tentang hal ini. Setelah beberapa saat, Sang Utusan mengirimkan suaranya, Tuan, kekuatan bawahan dapat digunakan kapan saja. Sambil menatap dingin ke arah pria misterius itu, Feng Wuchen mengaktifkan leluhur api segudang. Api putih berkumpul di telapak tangannya dan dia berkata dengan dingin, Jangan biarkan aku melihat penyesalan di wajahmu. Kalau tidak, bahkan kematian akan menjadi keinginan yang berlebihan. 2522 Jika kaisar api sunyi mengambil tindakan, bahkan kuil roh bela diri akan hancur dalam sekejap, apalagi mereka. Santong berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia mulai merasa sedih untuk pria misterius dan ahli di belakangnya. Dari sekian banyak orang yang harus diprovokasi, dia harus memprovokasi Feng Wuchen. Api berwarna putih, lelaki misterius itu mengerutkan kening, tetapi ekspresinya cepat berubah saat ia berpikir dalam hati dengan ketakutan, aura apa ini? Bagaimana bisa ada tekanan yang begitu mengerikan? Dengan munculnya leluhur segala api, suhu di sekitar kolam jiwa darah langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bahkan pengawal bayangan ilahi tidak dapat menahan suhu yang mengerikan itu. Untungnya, Feng Wuchen mengendalikan suhu api. Kalau tidak, dengan meningkatnya suhu, api itu mungkin akan terbakar menjadi arang. Pria misterius itu tergesa-gesa mengalirkan energinya untuk menahan suhu yang mengerikan itu. Aura kuno yang teramat mengerikan membuat lelaki misterius itu merasakan ketakutan tiada akhir. Rasa takut sudah terlihat di wajahmu. Aku yakin kamu akan segera menyesalinya, kata Feng Wuchen dingin seolah-olah dia sudah mengendalikan semuanya. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan dari Saint Emperor bintang 8 meledak. Cahaya ungu gelap menyala saat ruang dalam jarak 100 ribu kaki bergetar hebat. Darah di Blut Soul Pool bergulung hebat. Dalam sekejap mata, kekuatan pria misterius itu telah melonjak ke tingkat kaisar suci bintang 9. Kekuatannya memancarkan aura yang menyeramkan dan aneh. Tuan Tertinggi, inilah kekuatan korosi. Pemimpin Agung mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah melupakan kekuatan ini selama sisa hidupnya. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Santong mengerutkan kening. Kekuatan yang mengerikan dan aneh ini mirip dengan aura kematian di gerbang neraka. Kekuatan ini memang sangat aneh. Bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aura yang dipancarkan oleh orang ini bukan milik manusia. Aku ingin tahu ras apa dia. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Nak, apimu sedikit istimewa. Namun, dengan kekuatanmu, kau hanya mencari kematian. Pria misterius itu berkata dengan dingin saat niat membunuh yang dingin meledak. Apakah begitu? Aku harap kamu masih bisa bersikap sombong nanti. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Yang mulia, Anda harus berhati-hati. Kekuatannya bisa terkikis. Pemimpin Agung mengingatkan. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki hingga kau begitu tidak tahu malu. Pria misterius itu berteriak dingin dan hendak bergerak untuk memberi pelajaran pada Feng Wuchen. Kau akan segera tahu, Feng Wuchen mencibir. Tepat saat pria misterius itu hendak menyerang, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan pria misterius itu. Kecepatannya begitu cepat hingga melampaui reaksi pria misterius itu. Apa? Ekspresi pria misterius itu berubah drastis. Pertunjukan baru saja dimulai. Feng Wuchen mencibir dan melambaikan tangannya. Api putih di telapak tangannya berubah menjadi ratusan titik cahaya putih dan melesat keluar. Dalam sekejap mata, ratusan ular darah yang telah menjebak pengawal bayangan ilahi langsung diuapkan oleh leluhur segala api. Kidarah di kolam jiwa darah juga menguap. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bola mata pria misterius itu hampir jatuh. Orang misterius itu sangat jelas tentang betapa mengerikannya ular darah itu. Bahkan seorang pendeta suci biasa tidak akan mampu melawan. Mereka pasti akan dicekik sampai mati. Namun, Feng Wuchen mampu menguapkan ular darah yang mengerikan itu hanya dengan sedikit api putih. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Api yang mengerikan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Panglima besar sangat ketakutan. Apakah ini kengerian api pertama di awal dunia? Santong juga sangat terkejut. Ekspresinya kaku seolah-olah dia telah membatu. Ratusan pengawal bayangan ilahi juga sangat terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Menatap dingin ke arah pria misterius itu, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Menurutmu, butuh berapa lama bagiku untuk menghancurkan kolam jiwa darah? Tubuh lelaki misterius itu bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia takut. Suara mendesing. Feng Wuchen membalikkan telapak tangannya dan pedang api putih terbentuk. Dia mengarahkan pedang ke bawah. Pedang api putih itu langsung berubah menjadi petir putih dan melesat jatuh. Ko. Dalam proses penembakan, sejumlah besar kidarah menguap karena suhu yang mengerikan. Sejumlah besar uap naik dan akhirnya jatuh ke kolam jiwa darah. Air darah mendidih dan berputar saat menguap dengan cepat. Setelah leluhur segala api muncul, aura berbahaya dari kolam jiwa darah jelas menghilang. Kidarah di udara menguap. Santong sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya leluhur segala api itu. Api macam apa ini? Kekuatan Blood Soul Pool mengandung kekuatan mayat hidup. Kekuatan itu sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan dan suhu api. Wajah pria misterius itu dipenuhi dengan teror dan ketidakpercayaan. Pria misterius itu jelas bisa merasakan bahwa sebagian besar kekuatan kolam jiwa darah telah menguap. Telanlah. Panglima besar dan pengawal bayangan ilahi semuanya ketakutan setengah mati oleh nyala api yang mengerikan itu. Mereka tidak mampu menahan nyala api yang begitu menakutkan dan mendominasi. Keunggulan klan Dewa Naga memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku benar-benar terkejut. Pada saat ini, sebuah suara tua yang dipenuhi keagungan tertinggi datang dari dasar kolam jiwa darah. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah penuh kerutan muncul dari kolam jiwa darah. Pakar yang terhormat. Seorang ahli sein venerable dengan kekuatan yang mengerikan. Yang mulia Santo Bintang VIII. Panglima besar mengerutkan kening dan mengamati lelaki tua itu. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Siapakah dia? Aku belum pernah mendengar ras seperti itu di zaman kuno. Pikir santong dalam hati. Wajahnya sangat asing, tetapi aura yang dipancarkannya sama persis dengan pria misterius itu. Feng Wuchen menatap lelaki tua itu dengan dingin dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap mata, puluhan ribu pedang api putih yang mengerikan muncul di kehampaan. Pedang-pedang itu sangat kuat dan memancarkan perasaan tak terkalahkan. Pena tua agung, apinya sangat mengerikan. Selain itu, kultivasinya sangat tinggi. Aku tidak tahu di alam mana dia berada, kata pria misterius itu dengan hormat. Wajah lelaki tua itu sangat serius, dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Feng Wuchen, nyala apimu memang tidak sederhana. Namun, sebelum kamu bertindak, kamu harus berpikir matang-matang apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan yang dalam dan kejam. Desir. Wajah Feng Wuchen dingin. Dia melambaikan tangannya dan pedang putih menyala melesat jatuh dengan suara tajam dan menusuk telinga. Pedang menyala itu mendominasi dan tak tertandingi saat melesat ke arah lelaki tua itu. Melihat ini, wajah lelaki tua itu berubah muram. Dia mengulurkan tangannya yang layu dan menghadapi pedang yang menyala itu dengan telapak tangannya. Dia berkata dengan dingin, hanya dengan kekuatan sekecil ini. Akan tetapi, saat lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, pupil matanya mengecil dan dipenuhi teror. Kekuatan yang sangat mengerikan itu tidak dapat menghentikan pedang putih yang menyala itu. Kekuatannya tiba-tiba menghilang. Pena tua agung, hati-hati, teriak lelaki misterius itu dengan panik. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari seorang Sein Bintang Delapan meledak. Orang tua itu menggunakan kedua tangannya untuk menangkis serangan itu. Ledakan. Engah. Pedang api yang mengerikan dan mendominasi itu mengenai telapak tangan lelaki tua itu dan menyebabkannya memuntahkan setegup darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. 2.523 Seorang yang mulia suci bintang delapan ternyata tidak mampu menghalangi pedang api putih milik Feng Wuchen. Kekuatan macam apa ini? Orang tua itu sangat ketakutan, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pena tua agung, jiwa lelaki misterius itu hampir meninggalkan tubuhnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Itu adalah seorang yang mulia bintang delapan. Mata pemimpin agung itu terbuka lebar, dan dia sangat ketakutan. Tuhan tertinggi benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Pemimpin agung itu benar-benar tercengang, dan ratusan pengawal bayangan ilahi juga tercengang. Bukankah Tuhan yang mahasabaru saja turun dari alam ilahi? Kapan dia punya kekuatan untuk melukai seorang yang mulia suci bintang delapan? Kalau sebilah pedang api putih saja sudah memiliki kekuatan yang mengerikan, bagaimana dengan puluhan ribu pedang api putih yang jumlahnya ribuan? Tak seorang pun berani membayangkan. Mereka dapat mengetahui bahwa pedang api putih itu tidak sederhana, tetapi tidak seorang pun menyangka pedang itu akan begitu mengerikan. Jika satu tebasan saja dapat melukai seorang yang mulia suci bintang delapan, bahkan mungkin seorang yang mulia suci bintang sembilan pun tidak akan mampu menangkisnya. Aura ini bukan aura Kaisar Huang Yan. Aura ini terlalu lemah, tetapi masih melampaui batas alam ilahi. Santong mengerutkan kening dan berpikir. Hal ini membuat Santong sangat bingung. Santong tidak akan pernah melupakan aura mengerikan Kaisar Huang Yan. Kekuatan suci mayat hidupku benar-benar terbakar habis oleh api putih ini. Wajah pucat lelaki tua yang terluka parah itu dipenuhi dengan ketakutan. Benar saja, kekuatan suci mayat hidupnya terbakar habis oleh api putih. Orang tua itu tidak berani percaya bahwa api putih itu begitu mendominasi. Orang tua, apakah menurutmu aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kau tidak takut pada kuil dewa naga? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Apakah orang-orang di belakang kalian semua punya ide yang sama? Feng Wuchen bertanya lagi. Orang tua itu menatap Feng Wuchen dengan ketakutan, dan tidak berani berbicara. Masih ada puluhan ribu pedang menyala putih di kehampaan. Seorang yang mulia suci yang begitu muda dan mengerikan belum pernah muncul sebelumnya di alam ilahi. Memprovokasi seorang jenius yang mengerikan seperti itu sama saja dengan mengundang kematian. Mereka telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun, dan Long Senghun dan bahkan Gu Suanzun tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Sebaliknya, Feng Wuchen merasakan mereka dan datang untuk mencari mereka. Selain itu, Feng Wuchen memiliki kemampuan ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Ini sudah menunjukkan bahwa Feng Wuchen tidaklah sederhana. Yang mulia, Allah suci tertinggi adalah faksi kami. Anda menghancurkan mereka, dan kami menghancurkan Allah suci pertempuran surga. Kami impas. Kami tidak akan saling mengganggu urusan masing-masing. Bagaimana menurut Anda, orang tua itu segera merendahkan dirinya? Kuil Agung telah menyinggungku terlebih dahulu, jadi wajar saja jika aku menghancurkan mereka. Kau seharusnya tidak menyentuh orang-orangku, dan aku sudah memberimu kesempatan tadi. Bukan saja kau tidak menghargainya, kau bahkan berani membunuh orang-orangku di hadapanku. Sekarang kau menyuruhku untuk mengurus urusanku sendiri, kau pikir kau siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku? Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi, sama sekali tidak menaruh perhatian pada lelaki tua itu. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan dengan arogan, Di dunia ini, hanya aku yang boleh menyentuh orang lain. Tidak seorang pun boleh menyentuh orang-orangku. Jika kau melakukannya, kau akan dihukum mati. Perkataan Feng Wuchen membuat para pengawal bayangan ilahi amat gembira, Darah mereka mendidih. Mereka menyukai tipe tuan yang suka mendominasi seperti ini. Wajah pucat lelaki tua yang terluka para itu tampak sangat muram, Dan amarahnya membumbung tinggi ke langit. Sebagai tetua agung, Feng Wuchen sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak punya hak. Orang tua itu telah menurunkan statusnya untuk berdamai, Tetapi Feng Wuchen bukan saja tidak menghargainya, dia malah tidak memperhatikannya. Feng Wuchen mencengkeram udara, Dan kaisar suci bintang delapan yang telah membantai olah suci pertempuran surga Langsung tersedot oleh Feng Wuchen. Dia sama sekali tidak dapat melawan. Kau, apa yang kau coba lakukan? Tanya lelaki itu dengan ngeri. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia sudah sangat menyesalinya sampai ususnya berubah menjadi hijau. Dia benar-benar berani bersikap tenang di depan Feng Wuchen. Kau membantai balai suci pertempuran surga dan bahkan berani membunuh orang di hadapanku. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Di mata Feng Wuchen, orang ini sudah mati. Cakar Feng Wuchen mencengkeram erat kerongkongan lelaki itu, membuat lelaki itu begitu ketakutan hingga ia berkata dengan ngeri, Tetua Agung, selamatkan aku, selamatkan aku. Orang tua itu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Feng Wuchen, jangan bertindak terlalu jauh, kata lelaki tua itu dengan muram. Ia begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak. Terlalu jauh, Feng Wuchen mencibir dan berkata, siapa yang bertindak terlalu jauh. Bahkan jika aku bertindak terlalu jauh, lalu kenapa? Apa yang dapat kau lakukan padaku? Feng Wuchen, jika kau berani membunuhku, Allah Suci Dewa Naga akan memiliki satu musuh yang lebih kuat. Teriak pria parubaya itu sambil menahan rasa takutnya. Keberadaanmu tak lebih dari seekor semut bagiku. Hanya seekor semut lagi. Lagi pula, aku benci saat orang-orang mengancamku, kata Feng Wuchen dingin. Mengancam Feng Wuchen tidak ada gunanya. Sudah ku bilang sebelumnya, jangan biarkan aku melihat ekspresi penyesalanmu karena sudah terlambat. Belum lagi benda tua ini, bahkan surga pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia langsung menghancurkan tenggorokan pria itu. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan tubuh pria itu semudah menghancurkan seekor semut. Feng Wuchen membuat gerakan meraih di udara, dan seberkas jiwa dikendalikan oleh Feng Wuchen. Melihat ini, lelaki tua itu tercengang. Feng Wuchen menjentikkan jarinya, dan gumpalan api hitam melilit jiwa. Tiba-tiba, teriakan menyakitkan pria itu keluar. Zouhu, hidup atau matinya adalah urusanmu. Api hitamku akan melahap jiwanya sedikit demi sedikit hingga lenyap sepenuhnya. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan jiwa yang terbakar oleh api hitam itu terbang ke arah Zouhu. Ya, Tuan Tertinggi, wajah Zouhu dipenuhi dengan kelegaan dan kegembiraan. Orang tua, aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kau telah menyentuh orang-orangku, tidak seorang pun dari kalian akan hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen, aku hanya tidak ingin bermusuhan dengan balai suci dewa naga karena kemampuanmu. Jangan pikir kami takut padamu. Kata lelaki tua itu dengan marah. Dia tidak bisa mentolerir seorang junior yang menghina dan mengabaikan keberadaannya. Ayah. Pukul. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba menamparkan udara. Dengan suara yang keras, kekuatan yang luar biasa itu membuat lelaki tua itu memuntahkan setegup darah, dan beberapa gigi tuanya terbang keluar. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun setelah menamparnya. Dia hanya menatap lelaki tua itu dengan dingin dan arogan. Tidak masuk akal. Beraninya kau, orang tua itu begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ayah. Pukul. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Feng Wuchen menamparnya lagi, membuatnya memuntahkan darah. Dia pusing dan tidak dapat menemukan arahnya. Orang tua, kau bahkan tidak punya hak untuk berbicara denganku. Permusuhan. Apakah menurutmu kau layak? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia melambaikan jari pedangnya, dan pedang api putih yang mengerikan lainnya melesat jatuh. Melihat pedang api putih itu menukik turun, wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia menjadi sangat ketakutan. Dia berkata dengan marah, Feng Wuchen. Apakah kau benar-benar ingin bermusuhan dengan ras roh mayat hidup? Ras roh mayat hidup, Santong dan Panglima besar mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ras ini. Musuh. Maaf. Kamu tidak layak. Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Bajingan. Lelaki tua itu tampak gugup dan jengkel. Wajahnya tampak ganas, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Melihat pedang api putih yang mengerikan itu melesat jatuh, lelaki tua itu mengerahkan segenap tenaganya dan mengeluarkan senjata sucinya. 2.524. Berdengung. Suatu kekuatan penghancur yang sangat mengerikan dan dingin menyembur keluar, menyebabkan ruang bergetar dan runtuh, menyebar hingga 100 ribu sang jauhnya. Feng Wuchen. Beraninya kau menghina ras roh mayat hidup kami. Aku tidak akan memaafkanmu. Tetua itu berteriak dengan marah, seolah-olah dia ingin melawan Feng Wuchen sampai mati. Menyinggung. Apakah kamu layak? Meskipun aku tidak tahu apa itu ras roh mayat hidup, di mataku, kalian tidak ada bedanya dengan semut. Kata Feng Wuchen dengan arogan. Tidak peduli seberapa kuat ras roh mayat hidup, mereka masih milik dunia suci. Bagus. Semoga kamu masih bisa bersikap sombong nanti. Orang tua itu menggertakkan giginya dan meraung. Matanya merah, dan dia sangat marah sehingga semua sel di tubuhnya berputar. Ha! Sang tetua meraung dengan ganas saat energi di danau jiwa darah mengalir ke tubuhnya. Auranya meroket, mengguncang surga seolah-olah dia berada di atas segalanya. Angin kencang bertiup, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Langit dan bumi berubah warna. Meskipun dia terluka parah, kekuatannya yang mengerikan telah melampaui kondisi puncaknya, melampaui kekuatan seorang yang mulia suci bintang sembilan. Kekuatan penghancur ini cukup untuk melawan tiga leluhur kuil dewa naga. Tetua agung ras roh mayat hidup memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Tidak heran mereka tidak takut pada kuil dewa naga. Kekuatan ras roh mayat hidup pasti mengerikan. Menghina ras roh mayat hidup dan membuat tetua agung marah, waktumu habis. Jiwa yang disiksa oleh Feng Wu Chen meraung. Berperilaku baik, kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi abu. Teriak Zhou Hu dengan marah. Teknik suci, pedang roh mayat hidup, tetua itu meraung dengan ganas dan langsung memadatkan bila energi ungu gelap setebal lengan. Kelihatannya kecil, tetapi mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Desir. Berdengung. Tetua itu memegang rat-rat bila energi itu dan melemparkannya. Bila itu berubah menjadi kilat hitam dengan suara yang tajam dan menusuk telinga. Bila itu memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Gemuruh. Berdengung. Dalam sekejap mata, pedang api putih yang mengerikan dan bila energi itu bertabrakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di Danau Blood Soul. Energi penghancur menyapu dengan gila-gilaan, dan ruang bergetar hebat. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi di segala arah langsung berubah menjadi abu. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan secara visual. Ratusan aliran darah membumbung tinggi ke angkasa dari kolam jiwa darah yang sangat besar, dan air darah itu bergolak hebat. Akan tetapi, serangan habis-habisan orang tua itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Pukul. Pada saat tabrakan, lelaki tua itu memuntahkan seteguk darah. Wajah tuanya sepucat selembar kertas, dan luka-lukanya langsung memburuk. Pena tua agung. Jiwa itu berteriak ketakutan. Pada saat itu, dia benar-benar putus asa. Ini tidak mungkin. Kekuatan suci mayat hidupku dan kekuatan kolam jiwa darah tidak sebanding dengan apinya. Mata lelaki tua itu membelalak putus asa. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi dia sama sekali tidak mampu menggoyahkan pedang putih yang menyala itu. Di bawah tatapan putus asa lelaki tua itu, pedang putih menyala itu tidak rusak sama sekali. Keberadaan mengerikan macam apa ini? Kengerian Feng Wuchen telah melampaui imajinasi lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya mengerti, bahwa kesombongan Feng Wuchen dapat dibenarkan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Siapa dia? Bagaimana mungkin dewa naga tertinggi memiliki kekuatan seperti ini? Orang tua itu sangat ketakutan, dan tubuhnya yang terluka parah gemetar. Dia tidak dapat lagi membayangkan mimpi buruk macam apa yang akan terjadi jika rasroh mayat hidup memprovokasi Feng Wuchen. Hanya itu yang kau punya. Suara Feng Wuchen yang dingin dan tanpa emosi terdengar, seolah-olah dewa kematian telah mengucapkan kalimat itu. Suara mendesing. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mengayunkan jari-jari pedangnya lagi. Pedang api putih itu melesat turun dan berubah menjadi sambaran petir putih. Pedang itu melesat dan menghantam lelaki tua itu tanpa ampun. Riak-riak energi yang mengerikan menelan lelaki tua itu, dan kekuatan yang sangat merusak itu mendatangkan malapetaka di wilayah utara. Telanlah. Melihat riak energi yang merusak, santong, pemimpin besar, dan yang lainnya sangat ketakutan, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Feng Wuchen terlalu menakutkan. Kekuatan pedang api putih dapat dengan mudah melukai ahli yang menakutkan dengan kekuatan seorang yang mulia suci bintang sembilan. Asalkan saudara Feng bersedia, dengan kekuatannya yang mengerikan, dia bisa langsung melenyapkan kuil roh bela diri dan suku iblis surgawi, kata santong dengan ketakutan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika riak energi penghancur menghilang, sosok ilusi lelaki tua itu muncul di hadapan Feng Wuchen dan yang lainnya. Tubuh fisik lelaki tua itu hancur, dan hanya jiwa lemah yang tersisa. Ini terjadi setelah Feng Wuchen menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia bisa membunuhnya dengan satu serangan. Kekuatan seorang yang mulia bintang sembilan tidaklah seberapa. Kau bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pun dariku. Kau telah mengecewakanku, kata Feng Wuchen dingin sambil menatap jiwa lelaki tua itu yang lemah. Orang tua itu tidak berani kentut sedikitpun. Dia sangat ketakutan. Sekarang, apakah kamu masih menganggapku sombong? Apakah kau pikir ras roh mayat hidupmu layak untuk menaruh dendam padaku? Apakah menurutmu kau layak menjadi musuhku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Orang tua itu tidak berani bernapas dengan keras. Di hadapan ahli yang begitu menakutkan, lelaki tua itu menjadi seorang pengecut. Apa? Anda tidak berani bicara sekarang. Apakah kamu bisu? Feng Wuchen menatap dingin ke arah lelaki tua itu. Yang mulia, aku tahu kesalahanku. Aku seharusnya tidak bersikap sombong di hadapanmu. Aku seharusnya tidak bersikap merendahkan. Aku seharusnya tidak menghina dewa naga. Ras roh mayat hidup tidak ada apa-apanya di hadapanmu, jawab lelaki tua itu dengan takut. Ia takut Feng Wuchen akan membunuhnya. Swiss Swiss Swiss. Berdengung berdengung. Feng Wuchen mengayunkan jari pedangnya. Puluhan ribu pedang api putih yang mengerikan menukik turun dengan ganas seperti hujan meteor. Mereka membawa serta ledakan sonic yang tajam dan menusuk telinga. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung berdengung. Puluhan ribu pedang api putih yang mengerikan mendarat di Danau Blood Soul. Suara ledakan tak berujung, dan pegunungan besar berguncang hebat. Inilah kekuatan penghancur pedang api putih saat Feng Wuchen mengendalikan kekuatan pedang api putih seminimal mungkin. Danau Blood Soul yang besar terbakar hebat di bawah leluhur segala api. Darah di Danau Blood Soul mendidih, dan sejumlah besar ki darah menguap. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari separuh darah di Danau Jiwa darah telah menguap. Tingkat mengerikan dari leluhur segala api sekali lagi menyegarkan pemahaman setiap orang tentangnya. Santong, sang pemimpin besar, dan yang lainnya melihat semua ini dengan mulut ternganga. Danau Jiwa Darah, hati lelaki tua itu berdarah, tetapi dia tidak berani menghentikannya. Dia bahkan tidak berani membuka mulutnya. Dalam waktu singkat, darah di Danau Blood Soul yang besar itu lenyap seluruhnya. Bau darah yang pekat menghilang. Aura yang menyeramkan dan berbahaya menghilang. Semuanya terbakar menjadi abu. Danau Jiwa Darah menghilang, dan apa yang muncul di depan mata semua orang adalah penghalang energi. Ada dunia yang sama sekali berbeda di bawah penghalang itu. Karena kau berani menyentuh orang-orangku, aku akan membuat semua ras roh mayat hidup merasa putus asa. Aku akan membuat ras roh mayat hidup, yang mengira mereka sangat kuat, mengalami ketakutan yang sebenarnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Ketakutan dan keputus asaan yang hebat membuncah dalam hatinya. Karena pertumpahan darah di Aula Suci Pertempuran Surga, mereka telah kehilangan seluruh ras roh mayat hidup. Feng Wuchen turun dengan cepat. Dengan ujung jarinya, penghalang energi yang kuat itu hancur. Patriark, berikan perintah segera. Perintahkan semua orang kita untuk melarikan diri. Reaksi pertama lelaki tua itu adalah membiarkan ras roh mayat hidup melarikan diri. 2525 Patriark, segera berikan perintah agar semua anggota klan melarikan diri. Suara lelaki tua itu hampir seperti raungan gila. Orang tua itu tidak akan pernah meragukan kata-kata Feng Wuchen. Dia bisa melihatnya dari mata Feng Wuchen yang tulus. Feng Wuchen benar-benar akan memusnahkan ras roh mayat hidup. Penatua agung, apa yang terjadi? Patriark ras roh mayat hidup dapat mendengar raungan tetua agung yang dipenuhi ketakutan dan bertanya. Para Dewanaga telah datang untuk mencari kita. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Dia bahkan lebih kuat dari pembunuh jiwa naga. Kolam jiwa darah telah dihancurkan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Biarkan anggota klan melarikan diri. Tetua agung itu meraung. Apa, lebih kuat dari pembunuh jiwa naga? Wajah Patriark ras roh mayat hidup berubah drastis. Dia begitu takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Patriark, cepat beri perintah. Cepatlah lari. Tetua agung itu dengan cemas menyampaikan suaranya. Tetapi yang tidak diketahui oleh tetua agung itu adalah bahwa dengan kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan, ras roh mayat hidup tidak akan bisa melarikan diri kemanapun mereka pergi. Feng Wuchen turun ke dalam lubang besar kolam jiwa darah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kolam jiwa darah hanyalah tempat bagimu untuk berkultivasi. Ras roh mayat hidup tidak ada di sini. Benarkah? Tubuh lelaki tua itu bergetar. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Dia hanya bisa berharap agar ras roh mayat hidup dapat melarikan diri secepat mungkin. Di bawah lubang besar itu, yang merupakan bagian dalam gunung, terdapat sebuah gua alam yang sangat besar. Yi Qingyun, Huo Lingtian, dan Feng Xiaotian semuanya terjebak di dalam gua. Karena Blut Soul Pool dan penghalangnya, mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Jadi, tidak ada yang tahu bahwa mereka terjebak di sini. Suis-suis-suis. Setelah penghalang itu hancur, Yi Qingyun, Huo Lingtian, dan yang lainnya terbang keluar. Saat mereka melihat Feng Wuchen, mereka sangat gembira. Seolah-olah mereka telah kembali ke surga dari neraka. Mereka awalnya mengira mereka pasti sudah mati. Bagaimanapun, kekuatan ras roh mayat hidup terlalu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Salam, Tuan Tertinggi, Yi Qingyun dan para tetua lainnya berlutut dengan gembira dan penuh hormat. Salam, Guru, Huo Lingtian, Xiaohu Tian, dan Kaisar Suci lainnya berlutut dengan hormat. Ekspresi Feng Wuchen sangat jelek karena jumlah orangnya lebih sedikit. Meskipun Feng Wuchen tidak pernah berhadapan dengan keberadaan jiwa naga, dia telah belajar dari Huo Lingtian bahwa jiwa naga itu telah tumbuh jauh lebih kuat dan mereka semua adalah Raja Suci dan Kaisar Suci. Di mana yang lainnya, Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi saat dia menatap Huo Lingtian. Huo Lingtian terdiam sejenak. Dia bisa merasakan kemarahan di hati Huo Lingtian. Kemudian, dia berkata dengan hormat, dia tewas dalam pertempuran. Kenapa? Feng Wuchen bertanya. Rumah Suci Bintang Surgawi adalah antek mereka. Ketika kita menghancurkan Rumah Suci Bintang Surgawi untuk membalas dendam pada Xiaohu Tian, mereka muncul, kata Huo Lingtian dengan hormat. Mengapa kau tidak membunuh mereka? Feng Wuchen bertanya pada tetua agung ras roh mayat hidup. Mendengar ini, tetua agung menjawab, meskipun ras roh mayat hidup kuat, dan bahkan jika mereka tidak takut pada Dewa Naga, dengan mereka sebagai sandera, mereka dapat menahan Tuan Zizun. Apakah kamu pernah memikirkan nasibmu hari ini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Aura yang tak terlihat dan sangat menakutkan menyelimuti tetua agung dari ras roh mayat hidup. Tidak, sang tetua agung menundukkan kepalanya dan menjawab, hatinya menjadi semakin panik. Tetua agung ras roh mayat hidup belum pernah melihat aura yang begitu mengerikan sebelumnya. Reinkarnasi yang menentang surga. Feng Wuchen mendesak kekuatan jiwanya dan berteriak. Kemudian, di bawah tatapan yang sangat terkejut dari tetua agung ras roh mayat hidup, Yi Qingyun, dan yang lainnya, tubuh jiwa mengembun satu demi satu. Mereka adalah para ahli jiwa naga yang telah mati. Seberapa mengejutkankah pemandangan ini? Ini bahkan lebih menantang surga daripada menantang surga. Melihat pemandangan ini, tetua agung ras roh mayat hidup benar-benar tercengang. Menjadikan orang seperti itu musuh sama saja dengan mengundang kematian. Meskipun komandan pengawal bayangan ilahi dan para pengawal bayangan ilahi telah melihat jenis kemampuan ilahi yang mengerikan ini sebelumnya, mereka tetap tercengang ketika melihat begitu banyak ahli memadatkan tubuh jiwa mereka satu demi satu. Mereka, mereka semua telah dibangkitkan. Mata Yi Qingyun membelalak. Dia begitu takut hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan ilahi yang begitu mengerikan. Guru bahkan dapat memadatkan tubuh jiwa. Dalam sekejap mata, dia telah membangkitkan lebih dari 20 orang. Xiao Wu Tian sangat terkejut. Seluruh tubuhnya gemetar. Namun, yang membuat Xiao Wu Tian semakin ketakutan adalah tubuh fisik tetua agung ras roh mayat hidup telah hancur, dan tubuh jiwanya sangat lemah. Xiao Wu Tian telah melihat betapa mengerikannya tetua agung ras roh mayat hidup. Dia jelas bukan orang yang bisa dihadapi oleh komandan pengawal bayangan ilahi dan yang lainnya. Ini hanya bisa berarti bahwa Feng Wuchen lah yang melakukannya. Tapi bukankah Feng Wuchen berada di alam Raja Suci? Bagaimana dia bisa bertarung melawan seorang ahli Saint Venerable? Xiao Wu Tian tidak dapat menemukan jawabannya. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen membangkitkan lebih dari 20 orang pada saat yang sama. Konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar. Dia hampir menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Untungnya, Feng Wuchen telah melihat orang-orang dari jiwa naga dan mengingat aura mereka. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki kemampuan ilahi untuk menentang reinkarnasi, dia tidak akan dapat menghidupkan mereka kembali. Mengenai orang-orang yang meninggal di Aula Suci Pertempuran Surga, Feng Wuchen tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka semua telah dibangkitkan. Mereka semua telah dibangkitkan. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Huo Ling Tian dan tujuh ahli jiwa naga lainnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Huo Ling Tian segera mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk membantu orang-orang yang telah bangkit untuk memelihara tubuh jiwa mereka. Tak lama kemudian, mereka pun terbangun. Mengetahui bahwa Feng Wuchen lah yang menyelamatkan mereka, lebih dari 20 orang berlutut dengan hormat. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan hidup kami. Feng Wuchen mengangguk sedikit. Di mana rasroh mayat hidup? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tetua agung rasroh mayat hidup gemetar. Feng Wuchen memang telah berbicara. Namun tetua agung rasroh mayat hidup tetap tutup mulut. Apakah kau pikir aku tidak akan tahu jika kau tidak berbicara? Rasroh mayat hidup juga berada di wilayah utara, tidak jauh dari sini. Aku bisa merasakan bahwa orang-orang dari rasroh mayat hidup berhamburan dan melarikan diri. Ini seharusnya berita yang kau kirimkan kembali, kan? Tapi apakah menurutmu mereka bisa lolos dariku? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mendengar ini, tetua agung gemetar dan berlutut karena takut. Ia memohon belas kasihan. Saya mohon kepada Dewa Tertinggi untuk membiarkan rasroh mayat hidup tetap hidup. Rasroh mayat hidup bersedia menanggung semua yang telah dilakukan oleh rasroh mayat hidup. Rasroh mayat hidup bersedia tunduk kepada Tuhan Tertinggi, bahkan jika kita harus menjadi budak. Apakah menurutmu aku perlu melakukannya? Rasroh mayat hidup tidak memenuhi syarat. Berapa banyak orang yang dibunuh oleh rasroh mayat hidup untuk memadatkan kolam jiwa darah? Keberadaanmu akan menyebabkan lebih banyak orang tak berdosa mati secara tragis. Semua orang di rasroh mayat hidup harus mati. Kata Feng Wuchen dingin. Sang tetua agung rasroh mayat hidup benar-benar putus asa. Tak ada gunanya menyesal. Semuanya sudah terlambat. Darah segar dari blutsoul pool tidak muncul begitu saja. Untuk dapat berkultivasi, rasroh mayat hidup membunuh banyak orang untuk menciptakan kolam jiwa darah. Oleh karena itu, rasroh mayat hidup harus dibasmi. Setelah mengatakan ini, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi ruang waktunya dan melambaikan tangannya. Para anggota klan roh mayat hidup yang melarikan diri, tidak peduli siapa mereka, menghilang satu demi satu, termasuk sang patriark yang berkuasa. Ketika mereka muncul kembali, mereka semua berada di atas blutsoul pool. Jumlah mereka lebih dari seribu. Pada saat ini, patriark rasroh mayat hidup dan tetua lainnya tercengang dan terkejut. Inilah saat-saat putus asa bagi rasroh mayat hidup. 2526. Mereka semua diteleportasi ke sini dalam sekejap, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Ini menunjukkan betapa mengerikannya orang yang memindahkan mereka ke sini. Kepala keluarga. Melihat semua orang dari klan roh mayat hidup diteleportasi ke sini dalam sekejap, sang tetua agung benar-benar putus asa. Tetua agung, patriark klan roh mayat hidup dan semua anggota klannya tercengang ketika mereka melihat jiwa tetua agung yang lemah. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Sang tetua agung suci bintang delapan telah menjadi jiwa yang lemah. Apakah ini masih tetua agung klan roh mayat hidup? Pemimpin agung, apakah kau belum pernah melihat mereka sebelumnya? Santong bertanya dengan lembut. Pemimpin besar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melihat satu pun dari mereka. Aura di tubuh mereka sangat aneh, membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Aku belum pernah mendengar tentang klan roh mayat hidup, apalagi tahu bahwa klan ini sangat menakutkan. Aura patriark setara dengan leluhur agung kita. Meskipun klan roh mayat hidup hanya memiliki sekitar seribu anggota klan, sebagian besar dari mereka memiliki kultivasi yang kuat. Patriark bahkan berada di puncak yang mulia suci bintang sembilan. Selain tetua agung, dua tetua lainnya adalah ahli yang mulia suci, dan ada lebih dari selusin ahli yang mulia suci. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Selain itu, klan roh mayat hidup memiliki banyak kaisar suci. Mereka cukup kuat untuk menantang Dewa Naga. Puncak sembilan bintang suci yang mulia, kekuatanmu memang tidak sederhana. Kau mampu melawan leluhur agung Dewa Naga. Tidak heran kau berani menyentuh orang-orangku. Feng Wuchen melirik patriark klan roh mayat hidup dan berkata dengan dingin. Tetua klan dari klan roh mati memiliki wajah yang sangat muram. Tatapannya yang ganas menyapu ke arah Feng Wuchen saat dia berkata dengan muram, Feng Wuchen, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tidak heran jika Long Sishun akan menganugerahkanmu gelar penguasa. Apakah ini kata-kata terakhirmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Di mata Feng Wuchen, klan roh mayat hidup sudah hancur. Karena kau ingin menghancurkan klan roh mayat hidup, aku tidak punya pilihan selain merasakan sendiri kekuatanmu. Kata patriark klan roh mayat hidup dengan kejam. Aura mengerikan yang tak tertandingi meletus, mengejutkan jiwa seseorang. Karena Feng Wuchen tidak berencana untuk membiarkan klan roh mayat hidup pergi, bagaimana mungkin patriark klan roh mayat hidup bisa duduk dan menunggu kematian? Pemimpin klan, Sang Tetua Agung ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya sebelum keluar dari mulutnya. Kalian tidak cukup kuat, semua master suci bisa bersatu, Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memasang penghalang dewa naga yang mengerikan. Ia menutup seluruh jajaran pegunungan suci. Minggirlah dari hadapanku. Feng Wuchen memberi isyarat pada single eye dan yang lainnya untuk mundur. Aura pembunuh yang dingin dan suram menyebar. Ras roh mati berada dalam situasi hidup dan mati, jadi mereka harus membunuh musuh dengan sekuat tenaga. Sekalipun mereka tahu kekuatan musuh sangat mengerikan, mereka tidak takut sama sekali. Patriark ras roh mati menatap Feng Wuchen dengan mata ganas seperti ular berbisa. Dia mengaktifkan kekuatan puncak sembilan bintang yang mulia suci. Dia mengeluarkan armor pertempuran artefak suci, artefak suci, dan senjata suci yang kuat. Dua tetua lainnya dan sepuluh orang venerate suci juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka, mengeluarkan segala macam pusaka sihir yang kuat. Inilah kekuatan suci klan roh mayat hidup. Ini adalah kekuatan yang berada di atas Sengki, seperti kekuatan sumber para dewa naga. Berdengung. Gelombang kekuatan yang mengerikan meledak satu demi satu, mengguncang penghalang dewa naga dengan kekuatan yang mengerikan. Menghadapi sepuluh orang pemuja suci ras roh mati, Feng Wuchen tetap teguh seperti gunung tai, tanpa ada perubahan apapun dalam ekspresinya. Seolah-olah di mata Feng Wuchen, kesepuluh orang suci itu bagaikan semut. Namun, berbeda dengan panglima besar dan yang lainnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Feng Wuchen jauh di atas ras roh mati, kekuatan mengerikan dari seorang yang kuat tetap memberi mereka dampak yang kuat. Saudara Huo, apa yang terjadi dengan kultifasi guru? Bisakah dia menghadapi 16 orang Holy Venerate? Xiao Wu Tian bertanya dengan suara rendah, wajahnya penuh ketakutan. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Huo Ling mengerutkan kening. Xiao Wu Tian segera menutup mulutnya. Kekuatan tempur ke-16 Venerate suci sedang pada puncaknya. Ayo bertarung. Feng Wuchen menyeringai. 16 orang Holy Venerate meraung dan melesat seperti kilat ungu gelap pada saat yang bersamaan. Serangan mereka sangat mengerikan. Terutama Sang Patriar, yang memberi orang perasaan tak terkalahkan. Huff. Patriar keras roh mati adalah yang pertama tiba. Dia mendengus dingin dan melemparkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Saat dia melayangkan pukulan, ruang di dalam pesona dewa naga langsung runtuh. Ledakan. Ekspresi Feng Wuchen serius. Dia menekuk tangan kanannya dan mencakar Patriar. Dengan ledakan yang memekakan telinga, dia dengan mudah memblokir kekuatan seorang pemuja suci bintang 9. Selain itu, tidak ada riak energi yang menyebar. Dia benar-benar kuat. Yang mulia ras roh mati tidak memiliki efek korosif sedikitpun. Patriar keras roh mati mengerutkan kening dan berpikir. Dia merasa seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu hanya sebuah pukulan, tetapi Patriar keras roh mati merasakan ketakutan tak berujung. Bagaimana ini mungkin? Mata Xiao Wu Tian membelalak. Dia ketakutan setengah mati. Pukulan mengerikan seperti itu diblokir oleh Feng Wuchen. Kekuatan Lord Supreme benar-benar mengerikan. Sungguh tak terbayangkan. Seluruh tubuh Yi Qingyun bergetar. Ia menggosok matanya dengan keras. Mengira ia sedang berhalusinasi. Tetua pertama ras roh mati tidak berdaya. Jelas, dia sudah menebak hasilnya. Semua anggota ras roh mati tercengang. Pada saat yang sama, serangan dari tetua ras roh mati dan para venerate suci lainnya datang silih berganti. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung saat dia melepaskan tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Feng Wuchen bertarung melawan 16 holi venerate sendirian. Ledakan memekakan telinga terdengar tanpa henti. Namun, semua serangan ganas mereka diblokir oleh Feng Wuchen. Demikian pula, tidak ada riak energi yang menyebar. Santong dan yang lainnya di belakang Feng Wuchen sama sekali tidak merasakan riak energi apapun. Seolah-olah seluruh kekuatan serangan telah diserap. Seberapa mengerikankah serangan 16 orang suci? Namun, Feng Wuchen tetap teguh seperti gunung. Dia menangkis semua serangan ganas itu. Ini terlalu mengerikan. Bahkan ketika Patriark dan para tetua bekerja sama, ke-16 yang mulia tidak dapat menghadapinya. Semua serangan berhasil diblokir. Kekuatan Patriark sudah berada di puncak dunia suci. Bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi Dewa Naga Utama? Apakah perdana Dewa Naga begitu mengerikan? Bukankah rumor di dunia suci mengatakan bahwa Feng Wuchen baru saja naik dari dunia dewa? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Pada saat ini, semua anggota Rasroh mati dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Wajah mereka sangat pucat. Bahkan 16 orang Holy Venerate tidak dapat menghadapi Feng Wuchen. Bagaimana mereka bisa bertarung? Hanya ini saja yang kamu punya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang orang-orangku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Gunakan teknikmu. Teriak Patriark Rasroh mati. 16 orang suci segera tersebar di sekitar Feng Wuchen dan menggunakan dunia suci terkuat mereka pada saat yang sama. Teknik suci. Telapak pemusnah roh orang mati. Teknik suci. Sembilan langit energi roh mati. Teknik suci. Segel roh kudus mayat hidup. Petik 2. Petik 2. 16 orang Holy Venerate berteriak satu demi satu. Gelombang energi teknik suci yang sangat merusak melesat ke arah Feng Wuchen. 2527. Berdengung. 16 kekuatan mengerikan mengguncang batas Dewanaga. Tanpa batas Dewanaga, ke-16 kekuatan penghancur ini cukup untuk mengguncang seluruh dunia suci dan membuat banyak praktisi merasakan ketakutan yang luar biasa. Santong dan para pengawal bayangan ilahi menahan napas saat ini sambil menatap ke-16 kekuatan yang menakutkan itu dengan mata ketakutan. Mereka mungkin tidak akan dapat melihat pemandangan yang amat mengejutkan itu seumur hidup mereka. Melihat para anggota klan roh mati, mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat dan tampak sangat gugup. Mereka semua berharap ke-16 orang suci dapat melukai Feng Wuchen dengan serius. Itu adalah ekspresi penuh harap dengan keinginan untuk bertahan hidup. Menghadapi ke-16 kekuatan yang menakutkan itu, Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia tidak berekspresi seolah-olah dia tidak melihat mereka. Tuan, apakah Anda tidak berencana untuk menghindar? Kenapa kau tidak bergerak? Xiao Wutian berkata dengan panik. Tuan muda ditong, Yi Qingyun menatap Santong dengan panik. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Santong sama sekali tidak mengkhawatirkan kenyamanan Feng Wuchen. Ledakan, ledakan, ledakan. 16 teknik suci yang mengerikan membombardir tubuh Feng Wuchen satu demi satu. Ledakan yang memekakan telinga itu tanpa ampun menyerang gendang telinga Santong dan yang lainnya. Semua orang menutup telinga mereka saat rasa sakit muncul di wajah mereka. Dia tidak menghindar atau melawan. Bahkan bajingan tua Long Xihun tidak berani bersikap sombong seperti itu. Patriar Klan Roh mati mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Apakah Feng Wuchen begitu percaya diri? Anak nakal ini benar-benar meremehkan kita. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Seorang tetua berteriak dengan marah. Jelas, dia sangat tidak senang karena Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Beraninya kau mengabaikan pasukan kami. Kau sedang mencari kematian. Teriak seorang Saint Venerable dengan marah. Para anggota Klan Roh mati menjadi bersemangat. Menurut pendapat mereka, 16 orang suci tertinggi pasti dapat melukai Feng Wuchen dengan serius bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Feng Wuchen. 16 ahli Saint Venerable jelas tidak bisa dianggap enteng. Ada yang salah. Patriar Klan Roh mati mengerutkan kening. Dia sudah merasakan ada yang salah. 16 kekuatan mengerikan membombardir tubuh Feng Wuchen. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kekuatan ledakan itu seharusnya menyebar dengan liar ke segala arah, tetapi tidak ada riak energi yang menyebar. Bagaimana mungkin? Kekuatan kita sedang dikendalikan. Salah satu tetua juga merasakan hal ini dan ekspresinya berubah drastis. Ini tidak mungkin. Mustahil bagi siapapun di dunia orang suci untuk bisa melakukan itu. Tetua lain berkata dengan ngeri. Dia sama sekali tidak berani mempercayainya. Di bawah serangan 16 Saint Arts, riak energi tidak menyebar. Riak-riak itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tiba-tiba hembusan angin bertiup kencang dan riak-riak energi yang mengerikan itu langsung menghilang. Feng Wuchen muncul di hadapan semua orang, tanpa luka sedikitpun. Dia bahkan memperlihatkan senyum tipis. Mendesis. Saat mereka melihat Feng Wuchen, semua anggota Ras Roh mati menghirup udara dingin karena ketakutan. Mereka semua tercengang, seolah-olah mereka telah membatu. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Yi Qingyun, Xiao Wu Tian, dan pengawal bayangan ilahi semuanya sangat terkejut. Guncangan seumur hidup yang jika dijumlahkan tidak akan sekuat guncangan hari ini. Sama sekali tidak terluka, Patriar Klan Roh mati sangat lamban, seolah-olah dia dalam kondisi vegetatif. Dia, dia sebenarnya tidak terluka. Tetua pertama sangat terkejut. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, mustahil baginya untuk tidak terluka oleh serangan 16 orang suci, bukan? Para yang mulia tercengang. Mereka gemetar seolah-olah mereka telah melihat setan. Ketakutan yang hebat tampak jelas di wajah mereka. Persetan, apakah dia masih manusia? Dia bahkan lebih menakutkan dari iblis. 16 Saint Venerable telah menggunakan kekuatan penuh mereka, harta karun dasar mereka, dan Saint Arts terkuat mereka. Pada akhirnya, mereka tidak dapat melukai Feng Wuchen sama sekali. Bagaimana mereka masih bisa bertarung? Mungkin sebaiknya mereka menjulurkan leher dan membiarkan dia memenggalnya. Keputus asaan yang mendalam melanda hati setiap anggota Ras Roh mati. Mereka telah benar-benar kehilangan semangat juang dan kepercayaan diri. Keberadaan yang tak terkalahkan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Pada saat ini, Patriar Keras Roh mati merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Awalnya dia mengira bahwa dia sudah berada di puncak dunia orang suci. Dia tidak pernah menyangka akan ada keberadaan yang lebih mengerikan. Apakah kalian sudah selesai bertarung? Giliranku, Feng Wuchen tersenyum dingin. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen muncul di depan Patriar Keras Roh mati dalam sekejap. Dia begitu cepat sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Kemunculan Feng Wuchen benar-benar membuat Patriar Keras Roh mati mundur beberapa langkah karena takut. Wajah tuanya sangat pucat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Ketakutan semacam ini membuat jiwanya gemetar. Ingat kata-kataku. Kau boleh menyentuh orang-orangku, tetapi kau harus menanggung amarahku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke Patriar Keras Roh mati. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Ruang itu sunyi senyap. Jantung para anggota klan Roh mati berdetak kencang. Mereka semua menahan napas. Mati. Ledakan. Feng Wuchen mengucapkan kata, mati. Ruang sunyi yang mematikan itu tiba-tiba meledak. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Patriar Keras Roh mati meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Pada saat sebelum kematiannya, Patriar Keras Roh mati jelas dapat merasakan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan itu. Sayangnya, dia langsung terbunuh. Seorang ahli Sein Venerable Bintang 9 dibunuh oleh Feng Wuchen begitu saja. Patriar, ekspresi wajah tetua agung dan belasan yang mulia berubah drastis. Mereka berteriak ngeri dan sedih. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen mampu membunuh seorang ahli Sein Venerable Bintang 9 hanya dengan satu jari. Bukan karena Patriar Keras Roh mati terlalu lemah, tetapi karena Feng Wuchen terlalu kuat. Kekuatan mengerikan semacam ini telah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Sang Patriar telah terbunuh. Dia, dia benar-benar membunuh Patriar dalam satu gerakan. Apa, kekuatan macam apa ini? Apa sebenarnya tingkat kultifasinya? Sang Patriar sudah meninggal. Sang Patriar sudah meninggal. Klan Roh mati dipenuhi dengan ketakutan dan kesedihan yang tak berujung. Semua orang menyesal telah memprovokasi Feng Wuchen. Anak nakal yang bau. Aku akan bertarung denganmu. Seorang tetua meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit saat dia menyerang Feng Wuchen dengan marah. Dengan sedikit kekuatan ini, apakah menurutmu kau layak bertarung denganku? Feng Wuchen mencibir dengan nada meremehkan. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu kehilangan satu lapisan kulit. Tetua lainnya meraung marah. Balas dendam untuk Patriar. Para ahli Sein Venerable semuanya marah. Mereka begitu marah hingga kehilangan akal dan menyerbu dengan marah. Tetua itu tiba dalam sekejap mata. Tinjunya yang ganas membawa kekuatan penghancur saat menghantam Feng Wuchen. Feng Wuchen menunjuk dengan jarinya. Leluhur jiwa es meletus. Saat jari telunjuknya menyentuh tinju tetua, tubuh tetua langsung berubah menjadi patung es. Seorang tetua terhormat Santo Bintang 7 telah tumbang. Ini adalah kekuatan atribut es yang membunuh Wuki. Santong sangat terkejut. Feng Wuchen segera melambaikan tangannya. Kekuatan tirani leluhur jiwa es tersapu keluar. Hanya dalam sekejap mata, belasan ahli Sein Venerable yang telah menyerbu semuanya berubah menjadi patung es. Kekuatan atribut es yang mengerikan menyebar dengan cepat. Kemanapun ia lewat, anggota klan Dead Spirit Rache berubah menjadi patung es. Setiap patung es menunjukkan ekspresi ketakutan dan keputusasaan yang intens. Mulai hari ini, ras roh mati tidak akan ada lagi di dunia suci. Feng Wuchen memberikan penilaiannya dengan angkuh. 2.528 Ruangan itu sunyi senyap. Santong, Panglima Agung, dan pengawal bayangan ilahi semuanya memandang kehampaan dengan ketakutan yang amat sangat. Di atas kolam jiwa darah, aura para yang mulia suci dan kaisar suci ras mayat hidup semuanya menghilang. Hanya dalam sekejap, kekuatan tipe es yang mendominasi dan mengerikan merenggut nyawa ribuan anggota ras mayat hidup. Kekuatan es mengerikan macam apa ini? Tidak seorang pun dapat membayangkannya. Tetua agung ras mayat hidup melihat semua ini dengan linglung. Dia benar-benar ketakutan. Pikirannya kosong. Ras mayat hidup yang sedetik lalu dapat menantang kekuatan besar manapun di dunia suci, semuanya musnah sedetik kemudian. Semua ini karena mereka tidak menghargai kesempatan yang diberikan Feng Wuchen kepada mereka. Semua ini karena mereka cukup sombong untuk menyentuh orang-orang Feng Wuchen. Semua ini karena mereka menyinggung Feng Wuchen. Ras mayat hidup telah dihancurkan. Ras mayat hidup telah hancur, anggota ras mayat hidup yang ditelan oleh api hitam tidak dapat menerima kenyataan ini. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah hasil dari kesombonganmu sehingga kau kehilangan kesempatan yang diberikan oleh Lord Supreme. Karena kau juga seluruh ras undet hancur. Zouhu melirik pria yang ditelan api hitam itu dan berkata dengan dingin, Tentu saja, kalian ras mayat hidup pantas mati. Kalian tidak pantas dikasihani. Ini pembalasan dendam, kata Panglima Besar dengan dingin. Feng Wuchen membunuh semua orang di ras mayat hidup kecuali tetua agung dan anggota ras mayat hidup yang sedang disiksa oleh api hitam. Ras mayat hidup telah membunuh banyak sekali nyawa tak berdosa. Mereka pantas mati. Feng Wuchen menatap dingin ke arah tetua agung ras mayat hidup dan berkata dingin, Alasan mengapa aku tidak membunuhmu sederhana. Aku ingin kau hidup dengan penyesalan dan ketakutan yang tak berujung. Ini adalah hasil dari menyentuh orang-orangku. Sang tetua agung terdiam, hatinya dipenuhi penyesalan dan rasa sakit yang tak berujung. Feng Wuchen hanya ingin membunuh pelaku yang telah membasu aolah suci pertempuran surga dengan darah. Karena kepercayaan tetua agung terhadap ras mayat hidup, ras mayat hidup pun hancur. Huo Lingtian, bawa mereka kembali. Biarkan mereka mengambil tubuh mereka sesegera mungkin. Feng Wuchen menatap Huo Lingtian dan memberi perintah. Ya Tuan, Tuan, Huo Lingtian berkata dengan hormat, lalu segera pergi bersama ahli jiwa naga. Yikinyun, mulai hari ini, kau adalah anggota istana Dewa Naga bermata tunggal. Kau akan mengambil alih semua sumber daya kultifasi ras roh mati, mendirikan ras roh berdaulat, dan menduduki wilayah utara. Kuburkan semua orang yang meninggal di aolah suci pertempuran surga, perintah Feng Wuchen. Klan roh berdaulat, San Tong terkejut. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Baik, Tuan tertinggi, Yikinyun menerima perintah itu dengan gembira. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan semua patung es ras roh mayat hidup runtuh, berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Adapun cincin penyimpanan semua anggota klan, serta berbagai artefak suci dan ilahi yang kuat, semuanya terbang menuju Yikinyun. San Tong, sudah saatnya klan roh berdaulat dihidupkan kembali, kata Feng Wuchen sambil menatap San Tong. San Tong mengepalkan tangannya dan menganggup dengan berat. Ia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Feng, terima kasih. Panglima, berikan mantra itu kepada semua pengawal bayangan ilahi. Perintah Feng Wuchen. Baik, yang mulia. Panglima menerima perintah itu dengan hormat. Orang tua, aku tidak membunuhmu karena aku memberimu kesempatan untuk membalas dendam padaku. Feng Wuchen melirik tetua agung ras roh mati dan berkata sebelum terbang menjauh. San Tong, sang komandan, dan yang lainnya semuanya pergi. Di danau jiwa darah yang sunyi, tetua agung ras roh mati berlutut di kehampaan dan berkata dengan penuh penyesalan, orang tua itulah yang telah melukai ras roh mati. Orang tua itu adalah pendosa ras roh mati. Ledakan. Berdengung. Sebuah ledakan yang menggemparkan bumi datang dari danau jiwa darah, dan aura tetua agung ras roh mati menghilang. Dia meledak dan meninggal. Tetua agung, para anggota klan roh mati yang ditelan oleh api hitam menderita kesakitan tak berujung. Yang mulia, orang tua itu meledak dan meninggal, kata Panglima. Cincin penyimpanan lainnya, Yi Qingyun, aku serahkan padamu. Feng Wuchen menyeringai tanpa rasa simpati. Ya, tuan tertinggi, Yi Qingyun segera terbang menjauh. Tidak mungkin tidak ada seorang pun di dunia suci yang tahu tentang keberadaan ras roh mati. Gu Suan Zun dan yang lainnya pasti tahu. Tiga leluhur agung mungkin juga tahu tentang keberadaan mereka, tapi itu tidak masalah. Seseorang telah menyadarinya saat aku menggunakan penghalang dewa naga tadi. Dunia suci tidak sesederhana yang saya kira. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen, Santong, Komandan, dan yang lainnya kembali ke kuil dewa naga bersama-sama. Setelah mengetahui bahwa Long Xihun dan yang lainnya telah keluar dari pengasingannya, Feng Wuchen segera pergi mencari tiga leluhur agung. Di aula utama, Long Xihun dan yang lainnya tersenyum gembira. Mereka penuh percaya diri setelah menguasai esensi teknik tersebut. Melihat wajah gembira tiga leluhur agung, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, sepertinya tiga leluhur agung telah menguasai esensi teknik tersebut. Haha, Feng Wuchen, kekuatan teknik ini benar-benar mengerikan. Jauh lebih kuat daripada teknik suci yang kita kembangkan. Berani sekali aku mengatakan bahwa aku bisa melukai bajingan tua Gusuanzun itu dengan satu telapak tangan. Long Xihun tertawa gembira. Tiga leluhur agung, kalian tidak mungkin telah mengolah tiga teknik lainnya, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Apakah ada yang perlu dikatakan? Teknik yang mengerikan seperti itu, bukankah akan sia-sia jika kita tidak mengolahnya? Kata Long Xihun dengan penuh semangat. Jika tiga leluhur agung tahu bahwa teknik atribut api yang diberikan Feng Wuchen kepada mereka hanyalah teknik atribut api paling buruk yang dimiliki Kaisar Huang Yan, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Tiga leluhur agung, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan dengan kalian. Ini tentang zaman kuno. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Era kuno, Long Xihun menatap Feng Wuchen dengan heran. Long Xihun menganggup dan berkata, Apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu. Tiga leluhur agung pasti sangat akrab dengan zaman kuno. Tapi bagaimana dengan zaman sebelum zaman kuno? Artinya, sebelum pembagian wilayah, apakah ketiga leluhur agung mengetahuinya? Tanya Feng Wuchen. Ketiganya saling berpandangan, dan Long Xihun berkata dengan sungguh-sungguh, Kita tidak tahu tentang keberadaan Kaisar Huang Yan, tetapi kita tahu bahwa ada keberadaan yang lebih mengerikan di atas kita, bahkan sebelum kita mengetahui keberadaan Kaisar Huang Yan. Tiga leluhur agung benar-benar tahu bahwa ada eksistensi yang lebih kuat di atas dunia suci. Feng Wuchen menganggup. Ya, keberadaan mereka agak terkait dengan para ahli dari alam yang berbeda. Kita tidak tahu banyak tentang mereka, mereka tidak berasal dari alam yang berbeda, mungkin mereka berasal dari alam lain yang tidak kita ketahui, tetapi aku tahu bahwa teknik mereka disebut mantra, ada perubahan dan teknik misterius lainnya, mereka agak berbeda dari teknik pertempuran yang kita kembangkan, tetapi mereka juga agak mirip. Harus dikatakan bahwa mereka adalah kombinasi dari teknik dan mantra. Long Xihun berkata dengan sungguh-sungguh. Mantra, Feng Wuchen mengerutkan kening. Long Xihun melanjutkan, teknik hebat yang kau berikan kepada kami untuk kami kembangkan seharusnya dianggap sebagai mantra. Mantra pertempuran, kekuatannya sangat mengerikan. Long Xihun berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kultifasi kita, mustahil bagi kita untuk bersentuhan dengannya. Sebelum pembagian wilayah, para ahli yang jauh lebih tua dari kita semuanya menghilang tanpa alasan. Seperti yang diduga, wilayah kekuasaan memang sudah terbagi sebelumnya. Feng Wuchen berkata dengan yakin. 2.529 Itu dibagi sebelum wilayah kekuasaan dibagi. Perkataan Feng Wuchen mengejutkan ketiga primogenitor. Terus terang saja, tempat itu ditinggalkan seperti halnya tanah terlupakan. Keberadaan kaisar api terpencil menjelaskan semuanya. Feng Wuchen mengangkat bahu. Sebelumnya dia hanya menebak, tetapi sekarang dia yakin. Long Xihun dan dua orang lainnya mengangguk setuju. Tetapi aku benar-benar ingin tahu seperti apa sihir yang sebenarnya. Feng Wuchen melanjutkan. Long Xihun menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu seperti apa mantra yang sebenarnya. Teknik yang Anda berikan kepada kami untuk diolah dapat dianggap sebagai kombinasi mantra dan teknik. Mantra yang sebenarnya seharusnya lebih kuat, tetapi mantra itu telah melampaui imajinasi kami. Feng Wuchen mengangguk dan tersenyum, nanti kamu akan tahu. Oke, aku pergi dulu. Setelah memastikan tebakannya, Feng Wuchen tidak mau repot-repot berpikir terlalu banyak. Dia akan tahu kapan kultifasinya menembus batas dunia suci. Atau mungkin ahli yang membuka segel pagoda reinkarnasi akan memberikan jawaban kepada Feng Wuchen. Teknik yang dikembangkan oleh Kaisar Api Desolate dan yang lainnya pasti lebih mengerikan daripada sihir. Feng Wuchen berpikir, meskipun dia belum pernah melihat sihir sebelumnya, Feng Wuchen sangat yakin. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin tahu tentang sihir? Tepat saat Feng Wuchen berjalan keluar dari aula, suara utusan tatanan langit dan bumi terdengar. Kau memata-mataiku. Mengapa? Apakah kamu dan pengawas berencana untuk menghianatiku? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Tuan, Anda salah paham. Bawahan ini tidak pernah punya pikiran seperti itu. Bawahan ini juga tidak memata-matai Tuan. Bawahan ini sedang berpatroli di wilayah kekuasaan dan kebetulan melewati dunia suci. Saya ingin melihat situasi Tuan, jadi saya mendengar pembicaraan Tuan. Utusan itu berkata dengan hormat dengan sedikit nada panik dalam suaranya. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang sihir? Tanya Feng Wuchen. Melapor kepada Tuan, sihir disebut teknik abadi. Teknik ini berevolusi dari teknik dan menjadi lebih hebat. Ini adalah teknik yang unik di dunia abadi kuno. Teknik ini lebih kuat dari teknik suci. Utusan itu berkata dengan hormat. Dunia kuno para dewa. Feng Wuchen terkejut. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, dunia kuno para dewa berada di atas dunia orang suci. Utusan itu menjawab dengan hormat, Guru benar. Dunia abadi kuno jauh lebih kuat daripada dunia orang suci. Mereka adalah makhluk abadi sejati. Mereka memiliki segala macam seni abadi yang telah mencapai kesempurnaan. Mereka juga memiliki teknik transformasi mistis dan sebagainya. Mereka jauh lebih kuat daripada seni orang suci. Para makhluk abadi dari dunia abadi kuno memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia orang suci dengan jentikan jari mereka. Seperti apa alam abadi kuno itu? Tanya Feng Wuchen. Alam abadi kuno adalah dunia mistis. Manusia, celestial, dewa, orang suci, dan alam lainnya hanyalah manusia biasa di hadapan alam abadi kuno. Dunia tempat master berada sebenarnya adalah dunia yang telah dikalahkan. Itu adalah salah satu dari banyak dunia yang telah dikalahkan. Itu tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di alam abadi kuno. Dengan kata lain, sebelum dunia master dibagi, ia telah dikeluarkan dari alam abadi kuno. Alasan mengapa para ahli menghilang adalah karena mereka disapu bersih oleh para ahli dari dunia abadi kuno. Karena dunia yang kalah tidak memenuhi syarat untuk mengolah seni abadi dari dunia abadi kuno. Setelah waktu yang lama, para pembudidaya kuno dari dunia master menjadi ahli melalui kultivasi berkelanjutan. Kemudian, mereka dibagi menjadi manusia, celestial, saint, dan alam lainnya. Namun, mereka tidak tahu tentang keberadaan dunia abadi kuno. Karena dunia abadi kuno telah melemahkan ki spiritual, bahkan para ahli terkuat di dunia orang suci akan merasa sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka setelah mencapai level tertentu. Mereka tidak akan pernah bisa memasuki dunia abadi kuno. Dunia yang kalah tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia abadi kuno. Gerbang menuju dunia abadi kuno telah disegel. Tidak peduli seberapa keras para ahli dunia orang suci mencoba, itu tidak berguna. Tatanan dunia abadi kuno tidak berada di bawah kendaliku. Aku tidak memiliki wewenang untuk membukanya. Utusan itu menjawab dengan hormat. Dunia yang dikalahkan. Apa maksudnya? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya mereka yang dapat mengalahkan para ahli dari dunia abadi kuno yang berhak untuk tinggal di dunia abadi kuno. Mereka yang kalah akan ditendang keluar dari dunia abadi kuno. Utusan itu menjawab. Jadi begitulah. Pada akhirnya, itu adalah kekuatan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan seni abadi, mana yang lebih kuat? Feng Wuchen bertanya lagi. Tentu saja, seni abadi lebih kuat. Seni abadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Utusan itu menjawab dengan takut. Memikirkan seni abadi, utusan itu dipenuhi dengan rasa takut. Akan tetapi, utusan itu belum pernah melihat seni abadi yang digunakan oleh seni abadi, dan dia juga tidak tahu siapa seni abadi itu. Dia hanya tahu bahwa seni abadi itu sangat kuat. Dia tidak tahu apakah seni abadi atau seni abadi yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikan jawaban yang asal-asalan. Feng Wuchen menganggup dan bertanya, kamu bilang kamu tidak punya wewenang untuk mengendalikan tatanan dunia abadi kuno. Kamu bukan dari dunia abadi kuno. Tuan, dunia abadi kuno dikendalikan oleh makhluk abadi kuno. Meskipun bawahan Anda berada di atas dunia abadi kuno, saya hanyalah seekor semut di hadapan makhluk abadi kuno itu. Utusan itu menjawab dengan senyum pahit. Makhluk abadi kuno. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Makhluk abadi kuno itu sangat kuat. Bahkan sang pengendali pun tidak sebanding dengannya. Utusan itu menjawab. Lalu dari dunia manakah kamu dan sang pengendali berasal? Feng Wuchen bertanya. Berada di atas dunia abadi kuno tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan tatanan dunia abadi kuno. Ini membuat Feng Wuchen merasa sangat aneh. Bawahanmu berasal dari dunia pangu. Dunia pangu lebih kuat daripada dunia abadi kuno. Namun, dunia abadi kuno memiliki dukungan dari makhluk abadi kuno. Dunia pangu tidak berani menyentuh dunia abadi kuno. Utusan itu menjawab. Di atas alam suci adalah alam abadi kuno. Di atas alam abadi kuno adalah alam pangu. Di atas alam pangu adalah alam abadi kuno. Di atas alam abadi kuno adalah alam abadi kuno. Feng Wuchen mengangguk. Baiklah, kau boleh kembali. Feng Wuchen menjawab. Saat ini, dia sudah tiba di pavilion harta karun. Selamat datang, Tuan Tertinggi. Yang King Kui menyapa dengan hormat. Di mana kakekmu? Feng Wuchen melihat sekeliling dan bertanya. Melihat penampilan Feng Wuchen, Yang King Kui tersenyum canggung dan berkata, Tuan Tertinggi, kakek masih menyendiri. Baguslah, kakekmu. Bajingan tua itu, sangat menyebalkan. Feng Wuchen menghela nafas lega dan berkata, Yang King Kui merasa malu dan tidak berdaya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tepat saat dia hendak memasuki pavilion harta karun, Feng Wuchen berkata, Yang King Kui, sekarang kamu adalah orangku. Kamu tidak perlu lagi menjaga pavilion harta karun di masa mendatang. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan mencarimu jika aku membutuhkan sesuatu. Ya, Tuan Tertinggi, Yang King Kui berkata dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen langsung pergi ke lantai tujuh pavilion harta karun. Feng Wuchen mencari-cari harta karun di lantai tujuh tetapi tidak menemukan apa yang diinginkannya. Batu dioksuan suci yang diregenerasi benar-benar langka. Bahkan kuil dewa naga tidak memilikinya. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke menara roh pil untuk mendapatkannya. Feng Wuchen diam-diam kecewa dan kemudian mengambil batu roh suci itu. Dioksuan suci yang diregenerasi sangat langka dan berharga. Itu adalah sejenis bahan pemurnian kelas atas. Selain itu, itu adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan harta karun spasial. Jika dia menggunakan holisuan jade yang diregenerasi untuk memurnikan cincin spasial, Feng Wuchen akan mampu memurnikan cincin spasial dengan lima kali lipat ruang. Pada saat itu, dia tidak perlu menyuntikkan kekuatan dewa waktu. 2.530 Setelah meninggalkan perbendaharaan, Feng Wuchen tiba di pavilion alkimia kuil dewa naga. Salam, Tuhan yang mahasisah. Melihat Feng Wuchen muncul, Li Moyang, Zhao Huya, dan Ge Feng, tiga alkemis jenius, melompat ke girangan. Kenapa hanya kalian bertiga? Kemana yang lainnya pergi? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Hanya mereka bertiga yang berada di pavilion alkimia yang begitu besar. Dewa tertinggi, mereka mengikuti tetua agung untuk mengumpulkan bahan-bahan obat. Tetua agung ingin kita menjadi alkemis kaisar suci dalam waktu tiga tahun, jadi kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu fokus pada kultivasi. Kata Zhao Huya dengan gembira. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Feng Wuchen tercengang, mengumpulkan tanaman obat membutuhkan begitu banyak orang. Sambil mengumpulkan tanaman obat, aku juga membimbing mereka. Zhao Huya mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Tuan tertinggi, Anda tidak tahu, kuil dewa naga kami memenangkan tempat pertama di majelis alkemis, membuat semua alkemis dari pasukan utama iri setengah mati. Kami sekarang adalah alkemis jenius yang terkenal di dunia suci. G Feng tertawa gembira. Apakah kamu akan mati jika tidak pamer? Melihat penampilan arogan ketiganya, Feng Wuchen memutar matanya. He he, limo yang terkeke dan segera mengganti topik pembicaraan? Tuan tertinggi, bagaimana Anda bisa punya waktu datang ke pavilion alkimia hari ini? Saya ingin bertanya apakah Tetua Agung telah meregenerasi Giyok Suci Suan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Batu Giyok Sein Suan yang diregenerasi. Ketiganya terkejut pada saat yang sama, Zhao Huya dengan cepat berkata, Tuan tertinggi, ini adalah material kelas atas untuk memurnikan artefak spasial, sangat langka dan berharga. Bahkan jika ada, tidak ada yang akan menjualnya. Kuil dewa naga kami tidak memiliki harta karun semacam ini. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Siapa yang tidak tahu betapa langka dan berharganya benda ini? Aku ingin bertanya di mana aku bisa mendapatkan harta karun ini. Feng Wuchen berkata dengan kesal. He he, aku tidak tahu. Zhao Huya menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Tuan tertinggi, mengapa Anda terburu-buru meregenerasi Giyok Suci Suan? Apakah Anda sedang memurnikan cincin spasial? Kami mendengar dari Tetua Agung, Tuan tertinggi, apakah Anda memiliki cincin spasial lainnya? Bisakah kau memberi kami beberapa juga? Itu akan membantu kami menembus alam Kaisar Suci. Li Moyang bertanya dengan penuh semangat. Dengan gerakan tangannya, tiga cincin luar angkasa lima kali lipat muncul dari udara tipis. Feng Wuchen menjelaskan, ini adalah cincin luar angkasa lima kali lipat, tetapi mereka akan kehilangan keefektifannya begitu kekuatannya habis, jadi saya berencana untuk menemukan Giyok Mendalam Suci yang diregenerasi untuk menyempurnakannya. Dengan cara ini, saya dapat menyempurnakan cincin luar angkasa lima kali lipat yang sebenarnya. Terima kasih, Tuan tertinggi. Li Moyang dan dua orang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan gembira. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke Menara Rohpil. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan pavilion alkimia. Tuan yang berdaulat, Zhao Uya buru-buru mengejarnya dan berkata, Sektero artefak dari Provinsi Zan Alam Dewa Naga Kita seharusnya telah meregenerasi Giyok Suci yang mendalam. Meskipun mereka bukan kekuatan bawahan kuil dewa naga kita, hubungan mereka dengan kuil dewa naga kita cukup baik. Sektero Senjata Prefektur Zan. Feng Wuchen belum pernah mendengarnya. Gunung Salju Abadi berada di Provinsi Zan. Bukankah Tuan pernah ke sana sebelumnya? Sekte artefak roh berada di selatan Gunung Salju Abadi. Anda dapat bertanya kepada siapapun di kota Salju Langit. Li Moyang melanjutkan. Aku pergi dulu. Kalian berkultivasi dengan baik. Feng Wuchen mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tuan tertinggi, apakah Anda memiliki kristal jiwa lagi? Li Moyang dan dua orang lainnya bertanya pada saat yang sama. Enyahlah. Omelan marah Feng Wuchen terdengar. Jaga dirimu, Tuan Agung. Datanglah mengunjungi kami saat Anda punya waktu. Ketiganya ketakutan dan segera membungku hormat dengan wajah penuh senyum. Siapapun yang melihat wajah murahan itu pasti ingin menghajarnya. Bagian kedua kalimat itu kedengarannya aneh. Setelah meninggalkan kuil dewa naga, Feng Wuchen bergegas ke Gunung Salju Abadi di Provinsi Zan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan mutiara ilahi penentang surga alam Raja Suci kepada Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Dalam waktu setengah bulan, kultivasi iblis mereka akan berakhir. Suatu hari kemudian, Feng Wuchen tiba di puncak awan gunung Salju Abadi. Salam, Tuhan Yang Mahasa. Begitu kaki Feng Wuchen menyentuh tanah, Yang Zilan muncul di depannya dan dengan hormat berlutut untuk menyambutnya. Pelindung Yang, tidak perlu bersikap begitu sopan. Bangunlah, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan lagi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Terima kasih, dewa tertinggi. Yang Zilan mengucapkan terima kasih padanya. Kaisar Suci Bintang 7, seperti dugaanku, kau telah berhasil. Feng Wuchen tersenyum gembira. Sekilas, dia bisa tahu bahwa Yang Zilan adalah Kaisar Suci Bintang 7. Semua ini berkat metode kultivasi dan cincin luar angkasa milik dewa tertinggi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menembusnya secepat ini. Yang Zilan tersenyum penuh terima kasih. Feng Wuchen mengeluarkan beberapa mutiara ilahi penentang surga alam Raja Suci dan memberikannya kepada Yang Zilan. Ini adalah mutiara ilahi penentang surga alam Raja Suci. Berikan kepada Xiao Xiao dan yang lainnya pada hari terakhir untuk berkultivasi. Ya, Tuan Agung. Yang Zilan dengan hormat menyingkirkannya. Di mana Xiao Xiao dan yang lainnya? Apakah mereka berkultivasi dalam pengasingan? Feng Wuchen bertanya. Nyonya Agung pergi ke kota langit dan salju. Terlalu melelahkan untuk berkultivasi dalam waktu yang lama, jadi saya membiarkan mereka jalan-jalan. Yang Zilan berkata dengan hormat. Begitu ya, kebetulan aku ada urusan di Sekteroh. Aku akan pergi ke kota langit dan salju untuk mencari mereka. Aku pergi dulu. Feng Wuchen tersenyum. Setelah Feng Wuchen terbang, Yang Zilan segera memberi perintah. Semua pasukan di bawah kuil Dewanaga, penguasa tertinggi akan segera tiba di kota langit bersalju. Siapapun yang berani menyinggung penguasa tertinggi akan dibunuh. Baik, pelindung Yang, para pemimpin pasukan di bawah kuil Dewanaga di Provinsi San menjawab dengan hormat. Meskipun Yang Zilan belum berhasil mencapai alam Kaisar Suci, dia bukanlah seseorang yang bisa ditentang oleh para Kaisar Suci di bawah kuil Dewanaga. Setelah perintah diberikan, para pemimpin pasukan di bawah kuil Dewanaga di Provinsi San semuanya ketakutan. Tentu saja, mereka yang menentang Feng Wuchen tidak memperdulikannya. Setelah setengah jam, Feng Wuchen tiba di Skysnow City. Permisi, di mana Sekteroh? Feng Wuchen menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya dengan sopan. Sekteroh berada di sebelah utara kota langit dan salju. Anda akan segera sampai di sana. Jawab orang yang lewat itu dengan sopan. Terima kasih. Feng Wuchen berkata dengan sopan dan berjalan memasuki kota. Tepat saat Feng Wuchen memasuki kota langit bersalju, dia melihat para Siuze di jalan berlarian menuju pusat kota. Banyak orang telah mendengar berita itu dan pergi. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, terjadi keributan. Feng Wuchen melihat sekelompok orang datang dari ujung jalan. Tepatnya, mereka adalah tiga tuan muda dengan sekelompok besar penjilat yang mengikuti di belakang mereka. Mereka terus menyanjungnya. Semuanya, seriuslah. Lord Supreme Being akan segera datang. Pemuda yang memimpin berkata dengan dingin dan arogan. Wajahnya berseri-seri. Saudara Fu, jangan khawatir. Kakekku berpesan agar kita berhubungan baik dengan tuan tertinggi. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Seorang pria lain berkata sambil tersenyum. Jarang sekali tuan agung datang ke provinsi San. Jika kita bisa berhubungan baik dengannya, itu akan baik untuk kita. Pria lain berkata dengan gembira. Jelas, kekuatan di belakang mereka semua berada di bawah kuil Dewanaga. Mereka datang untuk menyambut Feng Wuchen. Kunci gerbangnya, tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Teriak sang pemimpin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.